akan mencampurkannya Alhamdulillah saya sering pakai ini terus lumayan lumayan dapetnya teman-teman oke kita akan coba teman-teman di sini mudah-mudahan ada yang mau makan kita tes sebelah sini aja ya di sebelah sini deket-deket panjang panjang bubu ya biasanya kalau deket-deket panjang bubu itu ada ikannya yang berkeliaran sampai tenggelam Alhamdulillah ini teman-teman oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu maning karonyong channel mancing maning apa kabar semuanya semoga kalian disana dalam keadaan lehar dan selalu diberikan rejeksi yang berikutnya oke teman-teman sekarang saya posisinya lagi di tengah tengah-tengah di atas rakit jadi kecilan saya sendirian kawanya gak mau mancing katanya kecapean di goyang-goyang ompak dan hari ini telan ompaknya sangat besar lagi seperti yang kemarin kemarin mancing tapi gak dapat ya karena ompaknya terlalu besar kali jadi saya takut jadi pinggir lagi teman-teman jadi saya akan mencobanya di sini lagi tapi kali ini saya mau membuat video membuatkan video cara menyampurkan dan mencampurkan esen vanily ya ke dalam lumut yang benar jadi hari ini saya mau bikin menerangkan ya membuat video cara mencampurkannya mencampurkan esen vanily yang biasa saya pakai kemarin anda yang nanya mas cara ukurannya gimana cara menyampurkannya juga jadi hari ini saya buatkan mudah-mudahan berhasil tapi buat sahabat mancing semuanya sebelum kita membuatkan video mohon dukungannya jangan lupa reset tombol subscribe-nya ya dan loncengnya dan bisa menonton video saya yang akan datang lagi mohon bantuannya agar saya lebih semangat lagi dan mohon maaf di atas krepot-krepotnya di panjang ya di panjang ini agak goyang-goyang ya darurat ini lumutnya teman-teman lumut halus tapi gak terlalu halus sekali lah gak begitu halus ya agak-agak kasar sedikit ini satu kantong ini 10.000 teman-teman saya biasa beli itu 10.000 ada orang jual satu kantong ini 10.000 dan cara memakainya ini ada ember ember ukuran 5 kilo ya ukuran 5 kilo embernya ini masih kosong teman-teman dan ini lumutnya dan disini saya sudah ada penili teman-teman ini yang esen yang biasa saya gunakan nih teman-teman esen murah meriah tapi hasilnya lumayan karena esen ini baunya harum teman-teman ini 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 esennya itu di warung-warung itu banyak teman-teman usaha pusing nyarinya pertama kita masukkan air dulu ke dalam ember teman-teman caranya cara tutorialnya ini dan lumutnya masukin semuanya 40.000 oke teman-teman jadi yang tadi 10.000 itu 1 ember ya 1 ember ini dan cara menyampurkan panelnya biar pas ya biar gak terlalu kebanyakan karena kalau kebanyakan itu ikan yang gak mau makan juga nanti mampuknya terlalu manis lagi jadinya ini karena baunya sangat harum-harum manis ya ini esennya yang biasa saya gunakan oke kita langsung campurkan aja teman-teman ya jadi cara mencampurkannya itu ini lumutnya tadi satu kresek ya satu kresek terus airnya satu ember ini dicampur setengah ember lah airnya gak usah banyak-banyak masukin lumutnya ke dalam ember ini dan kita akan mencampurkannya oke sekira-kiranya aja lah gak usah terlalu banyak-banyak teman-teman kalau kita aduk teman-teman ya alhamdulillah saya sering pakai ini terus lumayan lumayan dapetnya sering dapet terus lah pokoknya oke teman-teman seperti biasa teman-teman ini ini saya nanti mau nyoba di rakit ini di depan depan-depan rakit ini karena saya lagi di atas rakit saya masih seperti biasa masih pakai rel ini dan rel antenanya saya gak pakai pakai joran yang joran yang ini satunya lagi teman-teman joran yang pendeknya saya taruh di rumah ini seperti biasa saya menggunakan ini teman-teman ini mata kail yang saya gunakan nomor 7 oke kita langsung aja dan cara memakainya gini memasang lukunya teman-teman kalau yang pakai kat tembat itu pegang aja kat tembatnya pegang ke tempatnya lalu puter-puter puternya ujung sini aja ininya biarkan aja nah oke teman-teman oh udah tinggal lempar aja udah ngikat dia udah ngikat jadinya oke oke kita akan coba teman-teman disini mudah-mudahan ada yang mau makan kita tes sebelah sebelah sini aja ya disebelah sini deket-deket panjang panjang bubu ya biasanya kalau deket-deket panjang bubu itu ada ikannya yang berkeliaran sampai tenggelam alhamdulillah ini teman-teman oke di tes langsung nancap ini yang mau dibawa pulang ini ini teman-teman ini yang mau dibawa pulang ini teman-teman oke mancing-mancing mantap kita tes lagi teman-teman tunggu filter dulu oke kita tes lagi teman-teman nah disini nih no shuillahi rohmanirrohim up kena lagi teman-teman teman-teman kena alhamdulillah kena lagi nih teman-teman oke langsung ditenggelamkan tadi oke strike yang kedua nih teman-teman alhamdulillah biar gak lepas biar gak lepas masuk oke kita coba terus mencoba oke kita coba selamatkan lagi bismillahirrohmanirrohim kaca kelalim pacar bismillah teman-teman ini teman-teman ini yang ketiga ini teman-teman nah teman-teman oke mancing maning mantap alhamdulillah selalu bersyukur teman-teman oke maknyos maknyos pokoknya oke kita taruh di warring ini terlalu gede masuk mantap oke kita tes lagi teman-teman cari yang agak lumayan gede lagi tapi kita harus bersyukur teman-teman ya bersyukur apa adanya terlalu bersyukur teman-teman alhamdulillah langsung tariknya teman-teman oke mancing maning mantap alhamdulillah oke kita coba selamatkan lagi menilainya teman-teman langsung ditariknya teman-teman oke mancing maning mantap oke kita coba terus mencoba kita terus mencoba pokoknya teman-teman habis dimakan oke oke teman-teman mungkin video mancing saya kali ini cara mencampurkan ya cara mencampurkan esen vanila ke lumut mungkin cukup sampai disini saja kalau ada waktu bisa dilanjut lagi dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya buat pemancing pemula atau buat pemancing yang belum tahu cara mencampurkannya atau cara mancing ya biar dapat ikan itu karena banyak teman-teman yang mungkin tahu caranya gimana cara mencampurkan belum mudah esennya pakai esen apa gitu oke teman-teman duduk dulu mungkin kalau ada waktu bisa dilanjut lagi besok ya oke semoga kalian semua yang nonton video saya ini bisa terhibur dan bisa bermanfaat ya buat sahabat mancing yang pemula jadi saya ucapkan terima kasih buat sahabat mancing semuanya yang sudah bergabung maupun yang baru bergabung di channel mancing maning dan saya mancing maning pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak mancing maning mantap udut dulu dari pertama sampai akhir belum udut teman-teman teman-teman lebih udut teman-teman oke kita lanjut besok lagi teman-teman bye-bye bye-bye selamat menikmati